Yang kami hormati Pak Dekan, Pak Dr. Bambang Iswanto, M.H., Bapak Wakil Dekan I, Pak Dr. Iskandar, Ibu Wakil Dekan II, Ibu Lilik Andaryani, Ibu Dr. Lilik Andaryani, dan rekan-rekan yang saya hormati, dan rekan-rekan mahasiswa yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Materi kita hari ini adalah tentang otoritas jasa keuangan dan signifikansinya bagi pengembangan kurikulum hukum ekonomi syariah yang akan disampaikan oleh Pak Urudi Widodo, SAME. Beliau dilahirkan pada biografi beliau, CV beliau, beliau dilahirkan pada tanggal 3 April 1885. Ada pun riwayat pendidikan beliau di Universitas Terisakti dan juga di, mohon maaf, di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Gontor, dan kemudian dilanjutkan di Universitas Pajajarang, dan juga kemudian dilanjutkan di Universitas Terisakti untuk mengambil master ekonominya. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Urudi Widodo waktu dan kesempatannya. Materi disampaikan sampai jam 10.30, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Pak Urudi Widodo, persilahkan. Terima kasih, Pak Aulia Rahman. Bapak Ibu yang terhormat, yang terhormat, Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Ibu yang terhormat, dan Wakil Dekan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Narju Asihawal Hidayah, Bapak Ibu beserta webinar pada kali ini. Kali ini, hari ini saya bersama dengan beberapa rekan saya dari OJK, ada Bapak Erwan juga, Bapak Erwan dari KUJK Sama Tindak, kemudian ada Ibu Wildana, Bapak Erwan dari Rekan saya di OJK Pusat. Nah, hari ini lebih tepatnya mungkin saya ingin sharing gitu ya, sharing terkait dengan bagaimana proses kurikulum. Kurikulum yang ada di kampus-kampus yang terkait dengan keuangan harian. Jadi ada hukum syariah, mungkin ada ekonomi syariah, dan segala macam itu. Tapi sebelum sampai ke sana, mungkin nanti kita bisa diskusi, ada penjelasan sedikit ya, apa itu OJK, mungkin terkaitkan ada yang belum tahu, ada yang belum ngerti, nanti kita akan diskusi juga, mengenai bagaimana desain kurikulum yang menurut saya, menurut kami itu, pas untuk diterapkan di, apa namanya, di masa mendatang gitu. Mbak, mohon izin untuk sharing materi presentasi. Silahkan Mbak Wila. Atau Pak Erwan, ya. Jadi, profesionalisme dan kompetensi SDM perbankan syariah. Jadi, bagaimana ini point of view-nya memang di bawah OJK itu ada beberapa industri gitu ya, ada perbankan syariah, ada asuransi syariah, kemudian ada fintech gitu ya, dan ada macam-macam gitu, ada berbagai macam. Tapi memang dari SDM yang paling banyak sekarang, paling banyak di sisi syariah, itu adalah di SDM perbankan syariah. Jadi, mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi terkait bagaimana profesionalisme dan kompetensi di SDM perbankan syariah. Ya, next slide. Ini adalah yang akan kita bahas hari ini, ada perkenalan tentang OJK, kemudian perkembangan industri perbankan syariah, dan arah kebijakannya. Ada profesi bengkir, jadi profesi bengkir syariah, jadi ada for kompetensinya apa, dan yang keempat ini kedudukan patwa. Kedudukan patwa di Indonesia. Lanjut. Ya, jadi apa itu OJK? Ini sekilas aja. OJK itu lembaga independen, jadi kita bebas dari campur tangan pihak lain, yang fungsi kami itu adalah untuk mengatur, mengawasi, juga melakukan perlindungan konsumen. Jadi, sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Nah, ada berbagai macam sektor di, yang kita awasi, yang kami awasi, diantaranya sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuran kian, dan atensiun, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Nah, fungsi kami di OJK itu, diantaranya adalah ada sisi pengaturan, ada sisi pengawasan, dan ada sisi perlindungan dari konsumen. Untuk pengaturan dan pengawasan, ini ada peraturan. Jadi, kami mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari, selamat menikmati. Terima kasih. 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 gimana proses apa niatnya yang baik kemudian general banking ini manajemen general banking ini yang ngurusin misalkan masalah logistiknya apa namanya kemudian ketersediaan kantornya jaringannya seperti apa ini yang terakhir adalah analisis keuangan menganalisis keuangan ketika suatu nasabah pembiayaan itu masuk ke bank itu perlu dianalisis salah satu analisisnya adalah selain analisis dari dari sisi keuangan ini juga harus paham dari sisi hukum next nah ini adalah sertifikasi property kompetensi ada 13 bidang kompetensi ada teknologi informasi ada human resource financing accounting general banking manajemen resiko internal audit compliance marketing gitu ya resury lending funding and service operation management jadi ini adalah 13 bidang kompetensi di industri perbankan ini ada 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 13 masing-masing punya kemampuan oke ini sebelum terakhir kedepan opportunities in the era of banking 4.0 dan digabungkan dengan syariah banking principle ini adalah dua hal yang menjadi hint saat ini dan kedepan setidaknya sampai 10 tahun kedepan jadi era banking 4.0 data science big data analytics data mining ini adalah profesi-profesi yang sebelumnya 10 tahun lalu kita nggak pernah berpikir ada data science ada big data analytics 10 tahun yang lalu nggak pernah berpikir ada data mining tapi saat ini profesi ini ini menjadi yang bisa digabungkan dan secara pendidikan mungkin belum banyak yang masuk ke sini yang punya kurikulum seperti ini yang punya kompetensi dari sisi jadi data science itu dia menganalisis sesuatu berdasarkan dengan data data analytics ini menganalisis sesuatu data yang sangat besar gitu ya untuk kemudian di analisa jadi misalkan saya nanti dicari misalkan saya punya meskos apa dicari ketika saya posting apa terlalu banyak posting apa itu akan maksibatkan misalkan secara risiko saya meningkat nah itu bisa dilakukan data mining data mining data mining ini mencari data dikawinkan dengan syariah banking syariah basic principle and knowledge syariah base product dan syariah accounting jadi principle and knowledge nya seperti apa syariahnya harus kuat bukan hanya tauin syariah atau tidak syariah tapi dia harus paham bagaimana menganalisis suatu transaksi baru nah kemudian dari data yang begitu banyak itu diambil diterjemahkan kemudian setelah diterjemahkan itu untuk diambil suatu keputusan secara syariah nah ini ini agak sulit datanya begitu banyak tapi harus diambil kemudian diambil secara syariah lanjut ya ini yang terakhir aja jadi yang terakhir ini terkait kedudukan patwa di Indonesia jadi patwa itu yang saya mau bilang bahwa saya merekam hukum syariah harus paham bagaimana kedudukan patwa di Indonesia setidaknya ini nah ini adalah kalau misalkan kita bilang ini adalah bagaimana patwa itu kedudukan hukumnya di Indonesia jadi patwa itu kan saya tidak bisa bilang itu sebagai ijma mungkin tapi kita bisa bilang bahwa itu sebagai istihad jama'i dan itu lebih baik dibandingkan dengan istihad pardin dan patwa ini patwa yang dikeluarkan di SNMU itu menjadi patwa yang dipositifkan oleh hukum di Indonesia jadi ada berbagai macam misalkan berbagai macam patwa yang keluar baik secara kolektif atau secara individua tapi patwa-fatwa tersebut tidak memiliki apa namanya tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah patwa dari SNMU kenapa kita mengatakan seperti itu? karena di DSN ini ada berbagai macam perwakilan ada dari organisasi masa terbesar gitu ya ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Wasliyah misalkan dan segala macam gitu ya kemudian selain itu ada yang ahli syariah, ada yang ahli ekonomi ada yang ahli ekonomi juga, ada yang ahli IT juga ada yang, ada perwakilan dari otoritas juga ada dari BI, ada dari OJK gitu ya nah, sehingga view-nya ketika mengeluarkan fatwa itu menjadi lebih kuat beda misalkan ada fatwa-fatwa kolektif yang lain misalkan yang keluar gitu ya yang itu mungkin hanya dilihat dari aspek syariah saja tidak melihat bagaimana aspek itu diperjemahkan dalam berbagai macam sisi jadi masalahnya itu hanya dia beri aspek syariah oh tidak ada yang kok emang haramkan tapi tidak dilihat bagaimana aspek ketika fatwa itu dikeluarkan dampaknya misalkan terhadap makroekonomi di Indonesia dampaknya terhadap ekonomi di dunia dampaknya terhadap ketimpangan di Indonesia itu tidak dilihat semuanya kalau misalkan fatwa-fatwa yang lahir itu tidak berdasarkan pertimbangan atau diskusi secara menurut dari berbagai macam komponen sehingga apa namanya ini pengetahuan dasar yang perlu diketahui di sisi rekan-rekan kumpul kata terutama mahasiswa gitu ya ini harus paham bagaimana kedepukan fatwa sehingga apapun fatwanya apapun nanti apa namanya fatwa yang keluar dari ISN itu menjadi rujukan hukum yang pertama yang kedua adalah kenapa perlu ada yang dipastikan yang mana ini untuk kepastian hukum bayangkan misalkan oke transaksinya transaksi merobahan transaksi merobahan kemudian ada kesalahan apa misalkan objeknya tidak ada objeknya tidak ada jadi fatwa ISN bilang bahwa objeknya harus ada di fatwa yang lain misalkan ini belum ada fatwa yang lain misalkan mengatakan bahwa objeknya tidak harus ada ketika berperkara di pengadilan ini syariah atau tidak syariah sekarang perkara di pengadilan agama untuk transaksi-transaksi syariah di pengadilan agama apa yang dilakukan mana yang syariah atau tidak syariah kepastian hukumnya di mana jadi tidak ada kepastian hukum disitu misalkan kita bilang bahwa oh bunga di bank syariah itu bunga di bank itu itu masuk kategori riba fatwa jadi ISN mengatakan seperti itu tapi fatwa yang lain mungkin tidak mengatakan seperti itu nah kalau ada perdanaan patwa bagaimana kita perlu kepastian hukum jadi gitu ya kepastian hukum jadi sebagai apa namanya otoritas kita mengakui suatu bentuk apa namanya fatwa yang dia untuk mencapai kepastian hukum sehingga kalau kepastian hukum itu ada maka para pihak semua pihak itu negara itu bisa berjalan dengan betai jadi bukan hanya perorangan bukan hanya individu bukan hanya kelompok tapi kita melihatnya sebagai sebuah negara terima kasih mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut baik terima kasih Pak Rudi Widodo begitu banyak hal yang kami dapatkan pada kesempatan kali ini untuk sesi selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk ke tempat kami yang pertama terkait tentang kasustik sifatnya peran daripada OJK itu sendiri adalah salah satunya terkait tentang perlindungan konsumen pertanyaan yang masuk adalah ada kasus yang baru viral beberapa hari ini terkait tentang MyBank MyBank apakah kemudian konsumen yang MyBank yang sebagaimana diketahui bahwa berasal dari bukan dari Indonesia bagaimana OJK menyikapi tentang kasus yang terkait tentang konsumen dari MyBank ini sendiri yang hilang uang nasabat tersebut sebanyak 22 kurang lebih 22 miliar itu pertanyaan yang pertama Pak silahkan mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Rudi jadi terkait dengan MyBank apa namanya kita mengikuti proses hukum yang berlaku kita mengikuti proses hukum yang berlaku nanti setelah proses hukum itu baru kita ketahuan baru-baru kita ketahuan prosesnya di mana yang salah di mana siapa yang salah kenapa bisa terjadi OJK itu punya peran diantaranya adalah melakukan tadi ya ada pengaturannya jadi untuk anti-fraud ini ini juga penting jadi ada namanya kompetensi perilaku oke OJK mengeluarkan begitu banyak peraturan untuk bukan hanya bukan hanya for eyes principle for eyes principle itu artinya kalau ada suatu orang yang melakukan berasakit ada orang lain yang apa namanya melakukan ada orang yang menyaksikan atau mengauthorize jadi itu for eyes principle OJK itu tidak hanya mengeluarkan yang sifatnya for eyes tapi bisa six eyes bisa eight eyes bisa ten eyes principle gitu contoh misalkan kita mengeluarkan peraturan ada misalkan harus ada bagian dari sisi pengaturan di awal pre-cantive-nya itu ada compliance ada di sisi compliance kemudian ada setingkat direktorat bank itu direktur compliance kemudian selain itu compliance ini ini untuk ada yang posnya itu ada yang misalkan kita harus harus ada AKU PPT anti penciptian uang jadi ada divisi yang melihat bagaimana anti penciptian uang dan tindak pidana korupsi harus melihat itu AKU PPT kemudian ada lagi yang sifatnya audit audit jadi audit itu paskal terjadinya setara itu diawasi juga oleh OJK oleh pengawasan offside atau onside jadi berpenting dari mulai peraturan kemudian masuk ke banknya banknya itu ada berbagai macam divisi ada direkturnya juga mengawasikan direktur diawasi oleh komisaris dan seluruh bank itu diawasi kemudian oleh OJK OJK pun diawasi ada auditnya juga kemudian kita diawasi jualan baga-baga lain misalkan OJK dan segala macam kita diawasi jadi artinya artinya proses ini adalah untuk menghindari adanya salah kalau bahasa ekonominya ini adalah ini kan perlu bayar gaji semua ya direktur komplains dibayar gajinya orang OJK dibayar gajinya proses semua ini untuk untuk apa ini ini adalah biaya kejujuran jadi untuk memastikan semua orang itu berperilaku jujur transaksinya jujur maka dilakukanlah proses-proses ini segitu banyak ini semua biaya ini akan hilang kalau orangnya jujur kalau dia saya jujur tidak perlu dia audit saya jujur jadi kompetensi perilaku paling utama salah satu kejujuran ketika mahasiswa satu kali terlihat bohong saja kasih nilai yang paling-paling karena kejujuran itu punya biaya yang begitu-begitu ada biaya kompliam ada biaya audit ada biaya pas audit ada biaya komisi hari apa itu semuanya kita akan melihat ini semua apa namanya Pak Anto Prabowo ya kita juga sudah mengatakan di asap-asap mereka akan berusaha untuk proses mediasi disini tapi mereka tidak punya kewenangan untuk sebenarnya misalkan memutuskan misalkan ini salah atau tidak salah karena memutuskan nanti dari pengadilan tapi proses-proses itu adalah proses proses hukum biarkan kita berjalan seperti ini cuma yang patut dilihat adalah sebenarnya ini kan gini ini adalah mungkin yang dari sekian banyak transaksi itu memang yang lewat itu disitu nilainya 22 miliar bila dibandingkan dengan aset bank aset bank secara keseluruhan itu kan amat sangat kecil aset bank secara keseluruhan lebih dari mungkin 1.000 triun ini hanya 22 miliar tapi bukan berarti mengecilkan ini adalah proses hukumnya kita lanjutkan kita akan lihat dan sebenarnya dari OJK juga sudah mengetahui proses ini dari lama dari pengawasnya tapi nanti kita akan coba apa namanya kita lanjutkan bagaimana prosesnya kita lihat secara hukum bagaimana yang terbaik dari situ kita akan lihat ada pastinya akan ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OJK dan tidak setiap tindakan yang dilakukan oleh OJK jadi kalau kita bertindak ya diam-diam saja jadi kalau tidak ada masalah tidak terblok ya kita tidak ada masalah tapi ketika ada masalah sedikit kita kenali jadi enggak apa-apalah itu resiko dari pekerjaan kurang lebihnya seperti itu baik terima kasih Pak Widodo mohon maaf Pak Widodo ini dilanjutkan kembali sama penanya mohon izin saya bacakan Pak saya berposisi sebagai nasabah maka saya seharusnya di dalam hal ini dilindungi jika ternyata memang kepala cabang bukan kesalahan apakah uang itu diganti simpel pertanyaan kami adalah diganti apa tidak demikian Pak Widodo pertanyaannya simpel jawabannya panjang Pak jadi gitu ya pertanyaannya simpel jawabannya panjang jadi apakah diganti atau tidak nah ini kan jawabannya panjang salah atau tidak kan gitu nasabahnya salah atau tidak kalau itu sudah bisa apa namanya bisa ketahuan kepala cabangnya salah atau tidak kan gitu ini kan masih proses tersangka arti tersangka itu belum ada poni nah gitu ya jadi kita kita lihat aja nanti bagaimana pertanyaannya simpel diganti atau tidak cuma untuk menjel pertanyaan itu kita perlu tahu macam-macam hal sama misalkan saya saya tanya kira-kira saya masuk surga atau tidak simpel itu pertanyaannya cuma jawabannya gimana bisa gak saya jawab sekarang saya masuk surga atau tidak jangankan seperti itu ya lebih sederhana lagi besok saya mati atau tidak nah itu kan perlu dihitung pasti jawabannya nanti ada proses penjawabnya ada proses asosiasi di mana itu bisa menjelaskan jawabannya seperti itu jadi itu nanti kita serahkan kepada yang kebetulan saya bukan dari pengawas dan saya tidak punya kewenangan untuk menjawab detailnya seperti apa jadi nanti kalau kita ingin tahu silahkan langsung tanyakan ke kita gitu ya nanti biar nanti kita menjawab secara resmi baik terima kasih Pak Rudy Widodo atas jawaban pertanyaan pertama selanjutnya ada pertanyaan yang disampaikan langsung dari Ibu Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Maesha Rahmi LC PSD pada beliau kami persilahkan baik Assalamualaikum Wr. Wb bisa didengar ya baik terima kasih sebelumnya Pak Rudy Widodo yang sudah meluangkan waktu Pak untuk berbagi dengan kami di Pakultas Syariah yang sama Rinda saya Maesha Rah banyak sekali yang ingin saya tanyakan Pak karena terlalu semangat ini Pak dengan materi yang Bapak sampaikan tadi yang pertama saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tentang kemampuan bagaimana kita menyusun kurikulum yang bisa memberikan kemampuan untuk mahasiswa ini menganalisis nah jadi kalau dari segi keilmuan mendasar Pak terkait misalnya hukum bagaimana ini halal atau tidak saya rasa itu sudah sudah ada namun bagaimana mahasiswa ini agar bisa mampu menganalisis itu kan tentu membutuhkan kepada penelitian dan juga analisis yang lebih mendalam nah menurut Bapak apakah ada keilmuan lain yang memang harus kami masukkan di kurikulum prodi hukum ekonomi syariah sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa terkait dengan ini kemampuan menganalisis tadi Pak karena kalau yang kami lakukan selama ini itu biasanya terkait dengan penelitian skripsi atau tugas akhir atau juga observasi yang kita minta mahasiswa untuk turun ke lapangan dan bagaimana melihat kondisi namun menganalisis yang seperti Bapak sampaikan tadi sepertinya mungkin harus belajar lebih mendalam seperti itu Pak itu yang pertama jadi apakah ada keilmuan yang ataupun mata kuliah yang harus kami tambahkan sehingga mahasiswa kami ini mampu nanti Pak menganalisis dan mengikuti perkembangan zaman di bidang perekonomian syariah kemudian Pak yang kedua kemampuan entrepreneur nah ini di fakultas syariah kita punya beberapa mata kuliah terkait dengan kewirausahaan syariah dan juga bisnis syariah nah saya melihat mahasiswa Prodi Hes ini Pak sangat banyak yang memiliki minat di bidang bisnis ya jadi saya lihat juga mahasiswa yang mungkin berprofesi sebagian menjadi bengkir dan juga sebagian yang lain itu sukanya bisnis Pak nah apakah untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus menguasai banyak banyak materi keilmuan yang bisa menunjang sehingga mahasiswa kami di Prodi Hes ini bisa lebih memahami bagaimana menjadi seorang pebisnis syariah Pak itu yang kedua yang ketiga menurut Bapak ini pendapat Pak Rudi Widodo apakah Pak produk halal setelah diterapkannya ataupun diplementasikannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal apakah kemudian produk halal yang beredar dan dipasarkan di Indonesia akan diwajibkan sertifikasi halal Pak sebenarnya menurut Bapak apakah sertifikasi halal ini adalah tujuan Pak atau hanya regulasi yang memberikan apa ya memberikan jalan untuk industri halal di Indonesia ini dapat berkembang kalau misalnya mungkin itu menjadi tujuan tujuan berarti secara tidak langsung seluruh stakeholder yang berkecimpung di industri halal dan juga sertifikasi halal mungkin harus meningkatkan ini ya Pak meningkatkan bagaimana caranya agar masyarakat pelaku usaha UMKM dan juga pebisnis di Indonesia itu harus memiliki sertifikasi halal untuk semua produk yang mereka pasarkan terakhir Pak terkait dengan e-commerce dan juga banyak sekali sekarang aplikasi Pak seperti Shopee Pay Traveloca OVO GoPay dan lain sebagainya apakah semua aplikasi online ini itu juga diawasi Pak oleh OJK ya karena mereka juga kan menghimpun dana dari masyarakat dan juga mereka ber apa ya praktek dari segi bisnis ya mungkin bisnisnya ya belum syariah ya Pak tapi praktek daripada menghimpun dana dari masyarakat karena sekarang kita kan diberikan kemudahan kalau misalnya mau belanja di Shopee dengan isi Shopee Pay akan diberikan cashback berapa persen dan biasanya ongkirnya itu lebih murah dan lain sebagainya sehingga para masyarakat sangat tertarik untuk mengisi Shopee Pay nya itu ada satu lagi nih Pak aduh banyak sekali mohon lah ya Pak tentang laundry syariah Pak laundry syariah nah disini Pak kebetulan di balik papan ada satu laundry laundry syariah yang menggunakan akad musyarakah untuk penanam sah di laundry tersebut Pak nah apakah laundry syariah ini kemudian di kemudian hari mungkin akan menjadi salah satu industri halal di Indonesia yang dapat dikembangkan dan bagaimanakah apakah ada dewan pengawas syariah seperti perbankan Pak dan terkait dengan musyarakat tadi laundry syariah ini boleh dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk mengembangkan bisnisnya ya mungkin itu saja Pak pertanyaan saya sangat banyak mohon maaf sekali Pak karena sangat terpaham dengan materi yang Pak sampaikan tadi terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh baik terima kasih Pak Ibu Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Masyarakat kami persilahkan kepada Pak Rudi luar biasa banyak sekali pertangannya Pak diborong ini memang keilmuan lain keilmuan itu diantaranya saya pikir transaksi-transaksi sariah ya sisi apa segala macam usul sisi itu saya pikir di hukum sariah sudah sudah ditajari dengan baik ada tadi ya kemudian yang perlu ditambahkan menurut saya adalah apa ya mata kuliah yang isinya itu terkait dengan model bisnis sekidarnya model bisnis di apa namanya di keuangan sariah jadi model bisnis keuangan sariah itu kan ada banyak ada bank ada apa namanya ada penggadaian ada asuransi kemudian proses-proses itu kan macam-macam ada asuransi ada pergadaian ada penjaminan ada fintech fintech saja itu ada macam-macam fintech itu ada yang ada yang apa namanya peer-to-peer lending ada yang agregator ada yang apa namanya rating agency itu model bisnisnya bagaimana ini diperkenalkan sehingga minimal rekan-rekan mahasiswa ini sudah paham model bisnisnya model bisnisnya ini sudah paham model bisnis ini kita masih bicara dari sisi lembaga dari sisi lembaga jadi model bisnis lembaganya seperti apa kemudian setelah itu produknya produk produknya ini produk-produk yang apa namanya kalau produk dasar ini malah harus diselesaikan mungkin apa namanya cari sendiri saja jadi yang diajarkan adalah produk-produk lanjutan produk-produk lanjutan itu adalah produk-produk yang tidak terbiasa mahasiswa untuk melihat hal itu jadi kalau tabungan mahasiswa sudah itu tabungan itu tidak perlu kemudian apa namanya pembiayaan itu tetap yang merubah penggunaan biasa konsumsi itu mungkin terbiasa jadi produk-produk yang agak unik misalkan pembiayaan rekening koran kemudian pasar produk-produk di pasar uang antar bank produk-produk kemudian apa namanya misalkan di apa produk itu apa produknya itu apa produknya di asuransi asuransi biasa mungkin itu sudah lumrah tapi kalau bank asuransi unit link produknya seperti apa jadi asuransi asuransi unit link jadi produk-produk yang levelnya dia levelnya bukan level dasar lagi refinancing refinancing itu menyekolahkan sertifikat itu produknya jadi bukan lagi yang pembiayaan KPR pembiayaan merupiah pembiayaan muda kerja investasi bukan seperti itu tapi lebih detailnya kemudian selanjutnya di analisis itu kita boleh menganalisis ini ada menganalisis produk syariah ini dianalisis kira-kira ada di metode analisikan ada macam-macam kalau saya punya metodenya adalah kaos subjek hukum akat objek hukum sama-sama itu ditentukan mana yang paling pas itu yang mana jadi kalau misalnya ada produk merubah itu subjek hukumnya apa akatnya apa objek hukumnya apa samannya apa itu mulai dianalisis kalau merubah itu apa kesalahannya biasanya mana yang salah misalkan merubah masalahnya objeknya tidak ada jadi harus dianalisis objeknya harus ada atau tidak tapi ada ada merubah dan wakalah ada transaksi merubah dan wakalah dimana ada proses wakalah dari nasabah kepada nasabah jadi mulai dari akat-akat kalau misalkan untuk analisisnya ini mulai dari akat dasar jadi akat-akat dasar itu dianalisis satu-satu nanti pola pikir menganalisis suatu akat itu akan terbentuk jadi kalau sudah paham produknya baru dianalisis produknya nah nanti dari analisis masing-masing produk itu untuk kebentuk pola pikir menganalisis suatu akat itu terbentuk ini bukan keilmuan tadi kompetensi teknis kompetensi teknis itu adalah keilmuan yang harus ditutup dengan kompetensi perilakunya tadi saya bicara kejujuran tadi saya bicara misalkan apa namanya kemampuan menjual kompetensi perilaku selanjutnya adalah adab bagaimana sesuatu sesuai dengan apa namanya tidak sesuai dengan pendapat kita jadi misalkan ini baru tahu sedikit gitu ya kemudian ngomongnya itu macam-macam ngomongnya itu jadi ada kompetensi perilaku nah kompetensi perilaku ini bisa dimasukkan di masing-masing mata kuliah tadi bisa diajarkan prosesnya kalau misalkan ada perbedaan pendapat mengutarakannya dengan cara yang ilmiah dengan cara yang berbeda jadi tidak menyalahkan orang lain kurang lebih itu di sisi keilmuan ada tadi keilmuan kompetensi teknis dan ada kompetensi perilaku kemudian yang kedua keilmuan terkait dengan entrepreneur 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 itu sebenarnya kan manajemen itu ada misalkan manajemen yang pertama manajemen pemasaran manajemen keuangan manajemen SDM manajemen produksi minimal 4 ini entrepreneur 4-4 nya harus ada kan gitu minimal kalau misalkan mau jadi entrepreneur ya 4-4 nya harus ada pemasaran sales pemasaran ini satu kemudian keuangan ini satu kemudian SDM kemudian produksi jadi kalau misalnya entrepreneur ada pabrik didirikan di Indonesia butuh keuangannya yang 100 miliar direkternya butuh SDM berapa kalau butuh SDM berapa berarti target penjualannya berapa jadi target penjualan berapa dia bisa deliver pendapatan berapa jadi itu saling berhubungan secara keseluruhan 4 direktur misalkan minimal dalam bisnis itu ada 4 direktur itu minimal adalah untuk menentukan proses proses nah entrepreneur pemula itu harus 4-4 harus paham keuangan mungkin tidak terlalu sulit jadi keuangan saya pikir sekarang bukan kampus merdeka ini bukan lagi kalau di level S1 mungkin bukan lagi harus tahu harus tahu detailnya filosofi filosofinya seperti apa misalkan dalam aset keuangan aset yang lebih lancar itu diletakkan di atas yang lebih tidak lancar diletakkan di bawah itu tidak perlu lah tapi bisa input misalkan di keuangannya ada sistemnya sistemnya banyak yang apa namanya gratis sekarang bisa di download bisa dipelajari oleh mahasiswa itu dari sisi keuangan dari sisi SDM nanti-nanti boleh lah nanti karena masih intergalan pembuatan masih belum butuh produksi mungkin bisa diserahkan pada orang lain tapi yang tidak bisa diserahkan oleh orang lain dan harus dilakukan oleh seorang entrepreneur adalah marketing penjualan jadi tadi skor kompetensi bisnis yang paling utama adalah marketing dan sales masalahnya kalau dibilang kata-kata sales ini mahasiswa ini kadang-kadang panah jadi rakan-rakan seperti itu padahal itu kore kompetensi paling utama kore kompetensi paling utama ada banyak misalkan apa namanya pengusaha-pengusaha yang memang dia tidak tahu apa-apa tapi dia bisa menjual produknya dengan baik jadi misalkan kalau Apple itu di bidang marketingnya kuat jadi bagaimana dia mendesain suatu presentasi dengan sangat santai gitu ya itu materi mereka marketing mereka mereka gak mau jual Apple dengan harga murah itu marketing mereka mereka bikin segmen sendiri jadi kemampuan utamanya adalah marketing dan sales jadi kebetulan saya juga dosen di tempat lain nah sales ini bisa dilakukan tidak hanya teori kalau teori itu gampang itu adalah kompetensi dilakukan jadi harus ada apa namanya kalau kampus Merdeka ini harus ada misalkan kan boleh magang gitu ya magangnya ini tapi ditentukan misalkan magangnya yang wajib adalah di bidang sales atau marketing karena ketika mereka sudah bisa melalui sales dan marketing yang lain itu itu relatif lebih mudah bisa langsung masuk ke entrepreneur keuangan mereka bisa pakai sistem SDM bisa pakai sendiri produksi bisa beli dari orang lain tapi marketing atau sales tidak bisa diwakilkan pada orang lain kemudian jaminan produk halal juga sertifikasi halal jadi ya kita harus apa namanya saya pikir terakhir kita diskusi gitu ya dengan kementerian lain salah satu kenapa perlunya sertifikasi produk halal tadinya saya berpikir seperti ini kalau untuk di Indonesia gitu ya itu tidak perlulah sertifikasi produk halal yang perlu adalah sertifikasi produk haram jadi yang haram karena kalau seluruh produk halal itu banyak sekali gitu ya yang haram saja yang bisa tapi ya tapi ternyata begini point of view-nya gitu ya point of view-nya kenapa sertifikasi halal karena itu untuk mempersiapkan bahwa produk-produk yang ada di Indonesia itu halal ketika kita mau mengekspor produk halal jadi produk halal di Indonesia itu belum belum masuk ke pasar ekspor belum banyak masuk ke pasar ekspor itu produk halal itu itu sertifikasi itu penting untuk pasar ekspor itu sangat penting karena apa namanya negara tujuan itu sangat apa namanya concern terhadap sertifikasi halal contoh misalkan New Zealand sama Australia New Zealand sama Australia itu datang ke Indonesia untuk sertifikasi halal terkait peternakan itu sertifikasi belajarnya di sini jadi belajar beneran karena kenapa sertifikasi halal mereka butuh ketika mereka menerbitkan sertifikasi mereka bisa masuk ke berbagai macam belahan dunia sebenarnya sebenarnya sertifikasi halal ini semakin ke depan semakin ke depan itu semakin tidak dibutuhkan jadi kita sebenarnya ada 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 suatu sistem sendiri di dunia itu seperti apa ya seperti kripto gitu ya kripto itu tapi ini divisi ini saya lupa namanya itu bisa menganalisis suatu produk itu halal itu kalau di tempat lain itu sertifikasi halal itu bukan di ujung tapi dari proses misalkan ada daging daging sosis itu dilihatnya bukan dari ketika sosis itu aja tapi penyembelihannya gimana jadi perusahaan sosis itu beli daging dagingnya di tracking dari mana oh dari dari peternakan A nah peternakan A ini di tracking lagi dia halal atau tidak halalnya itu ketika dia menyembeli halal atau tidak ketika dia memberikan makanan itu halal komposisi makannya halal jadi proses terus sampai proses seperti itu nah tapi tujuannya sertifikasi halal itu lebih ke ekspor jadi memang untuk pengembangan produk Indonesia ya karena produk hal Indonesia kita belum gondok kita memang salah satu yang terbaik produk halal Indonesia paling salah satu yang paling baik di dunia salah satu yang paling baik nah kemudian terkait GoPay UPO apakah diawasi juga oleh logika jadi ada ada namanya payment ada ada terkait dengan payment 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 itu uang elektronik gitu ya jadi semacam misalkan OVO itu kan tijuan utamanya bukan untuk memimpan orang itu masukin uangnya ke OVO bukan dalam rangka untuk memimpan di OVO tapi orang masukin uangnya ke OVO dalam rangka dia bisa bertransaksi kurang lebih seperti itu jadi dalam rangka dia bisa bertransaksi itu namanya payment nah untuk payment ini segala macam jenis payment ini diawasi bukan oleh OJK tapi oleh BI yang ini diawasi oleh OJK ketika terjadi proses financing jadi financingnya itu adalah misalkan pay later tadi credit jadi itu kan kredit nah ini ada persetujuan OJK di sini jadi payment itu elektronik atau sifatnya untuk transaksi apa namanya payment itu diawasinya oleh bank milik jadi pembagiannya kurang lebih seperti itu karena uang elektronik itu memang diperlukan secara makroekonomi secara makroekonomi mudahnya seperti ini ya ada beberapa macam keuntungannya cuma yang paling mudah mudah dicerna kurang lebih seperti ini kalau tadinya misalkan produksi uang uang kertas itu kan diproduksi misalkan uang kertas 100 ribu itu kan modal ini bisa 40 ribu jadi uang kertas itu ada di produksi tadinya produksi uang kertas misalkan ada ada strut ada 1 miliar lembar ada uang elektronik sehingga mau transaksi pencetakan uangnya tidak perlu 1 miliar jadi nunggu uang rusak ya mungkin jadi 800 ribu jadi 600 ribu dan makin lama makin berkurang jadi ongkos mencetak uang semakin lama semakin berkurang nah itu salah satu keuntungan dari adanya transaksi payment digital kurang lebih seperti ini dan itu salah satu keuntungan negara tidak perlu mencetak uang terlalu banyak contohnya ada berbagai macam hal yang lain misalkan dari sisi keamanan dari sisi kemudahan dari sisi apa namanya lain-lainnya itu ada kemudahan kemudian lalu dari syariah menggunakan akas syariah apakah perlu ada pengawas syariah kalau misalkan kita mau masuk laundry syariah itu kan tidak ada setahu saya tidak ada apa namanya peraturan yang mengikat ya harus ada pengawas syariah atau tidak jadi adanya pengawas syariah itu adalah sebenarnya kos baru jadi biaya baru karena kenapa karena bisa jadi dalam prosesnya ada kemungkinan bahwa transaksinya tidak syariah jadi perlu pengawas syariah tapi kalau misalkan apa namanya sudah ada perjujuran dari masing-masing kemudian sudah paham terkait syariah ya pengawasnya tidak diperlukan jadi pengawas syariah kenapa di lembaga keuangan itu ada dewan pengawas syariah itu kan karena kompleks transaksi keuangan itu berubahnya itu cepat kalau mengawas syariah saya pikir berubahnya itu tidak cepat artinya proses bisnisnya tidak berubah banyak misalkan tadinya cuci baju menjadi tambahan cuci sepatu menjadi tambahan lagi cuci boneka misalkan atau cuci tarpet itu kan tidak terlalu signifikan secara perubahan beda dengan memberga keuangan yang dia transaksinya itu sangat-sangat banyak gitu ada transfer kemudian dari financing nah itu baru kayak gitu belum yang sifatnya trade finance hubungan antara bank di Indonesia dengan bank di luar negeri Pak ini mana Pak prosesnya ini LCI ini nah itu ada berbagai macam peraturan sehingga dia perlu diakses secara syariah itu namanya oleh sebab itu ada namanya dengan pengawas syariah jadi untuk keuangan syariah itu boleh ada boleh tidak tergantung dari kompleksitas bisnisnya kemudian bolehkah menghimpun dana dari masyarakat kalau proses penghimpunan dana dari masyarakat ya dia lebih dari koreksi Pak Irwan mungkin salah kalau tidak salah lebih dari 300 orang lebih dari 300 orang dia harus melalui izin kalau masih kurang dari 300 orang itu dianggap belum perlu izin ketahu saya begitu kalau 300 mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Irwan jadi lebih dari 300 itu harus izin KUJK masuk penghimpunan dana dari masyarakat tapi kalau tidak itu hubungannya adalah hubungan kontraktual saja kontraktual per data disesankan saya dengan Bu Maikaro ini saya ada bisnis nih jual beli apa namanya ada motor mau masuk karena sifatnya kontraktual hanya dua orang ya tidak perlu politik dua orang itu juga jadi baik terima kasih Pak Rudi Widodo atas jawaban dan penjelasannya berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Rudi dari Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ustadz Abdul Syakur LCMH yang insyaallah akan bertanya langsung pada beliau kami persilahkan silahkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin untuk saya bertanya dan mengambil faidah istifadah kepada ahli ekonomi ekonomi langsung kalau lihat dari usia hampir sama-sama aja dengan kita tapi ilmunya luar biasa baik ada beberapa hal yang kami tanyakan Pak yang pertama adalah tentang kemampuan analisis tadi saya sangat sepakat dengan apa yang tadi sampaikan oleh Bapak Rudi bahwa kemampuan analisis itu memang harus terus diasah dan dipertajam karena ketika kita hanya mengetahui konsep-konsep dasar oh wakalah itu seperti ini oh ijaroh itu seperti ini oh ijaroh atau yang lain-lain itu seperti ini makanya maka bisa saja kemudian kita betul menerapkan sesuatu yang sudah gamblang tapi untuk hal-hal tertentu kadang takifik hi-nya ini sangat menentukan ini maksudnya di Bapak ya karena aturan-aturan per Bapak itu banyak berbeda-beda dan bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda maka betul yang pertama tanggapan saya kemampuan analisis memang harus dipertajam terutama dalam ini takifik hi-nya seperti apa ya maksudnya kemana sudah menilai syarat-syarat terukun atau belum apakah ada hal-hal yang membatalkan akat-akat ini transas-transas ini kemudian dia menjadi tidak sah kemudian yang kedua saya ingin menanyakan berkaitan dengan realitas di tengah masyarakat masyarakat ini banyak yang semangat dan giroh keislaman ekonomi islamnya itu tinggi salah satunya ditunjukkan dengan banyak orang-orang yang kemudian mereka bahkan beralih dari bank-bank konvensional dari cara-cara kredit konvensional menuju ke bank-bank syariah atau juga menggunakan motoroba dan seterusnya tetapi ada satu hal yang sering menjadi kegelisahan diantara mereka katanya bank-bank syariah pengen menjadi solusi bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya agar terindah dari ribat tetapi permasalahannya kenapa seringkali bank-bank syariah itu kalau dihitung-hitung secara matematis dia mengambil untung jauh lebih besar daripada bank-bank konvensional sehingga niat awal mereka untuk menghindari riba kadang masih kalah oleh perhitungan matematis tadi nah jadi kira-kira kalau menurut OJK apakah bisa OJK masuk di situ untuk atau sudah dilakukan kami belum tahu ini pertanyaan kami juga apakah OJK sudah pernah mencoba untuk masuk di situ untuk sedikit memangkas apa yang diambil keuntungan dari bank-bank syariah itu supaya betul-betul menjadi solusi tidak hanya solusi dari sisi hukum syariahnya tapi juga solusi dari sisi keuangannya untung ruginya sehingga masyarakat akan betul-betul berbondong-bondong masuk mengikuti perbankan syariah yang kedua sistem pengawasan yang dilakukan OJK pada lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti penyedia pinjaman online itu kan sekarang sangat marak sekali bahkan kita-kita mungkin kadang-kadang risih juga itu hampir setiap hari kita dapat tawaran pinjaman online kita kira-kira OJK bisa tidak mengawasi seperti itu dan bisa langsung melakukan penindakan tanpa ada pengaduan jadi bisakah langsung jemput oh ada pinjaman online kemudian tanpa ada pengaduan bisa langsung menindak atau mengawasi itu nah itu yang kedua dan terakhir untuk praktek top up OVO Gopay dan sebagainya tadi dimana salah satu keuntungan yang didapat oleh pemilik akun adalah dia mendapatkan keringanan ketika pemesanan barang contohnya kita pesan makanan Gopay lewat Gopay itu kan biayanya lebih murah daripada ketika kita bayar cash nah itu kalau menurut Pak Rudy praktek top up seperti itu apakah lebih tepat masuk ke akad kord kemudian masuk pada setiap hata hutang piutang berarti pemilik akun ini menghutangi Gopay kemudian ada keuntungan yang dia dapatkan berupa kordingan tadi maka kemudian ini masuk riba ini seperti disampaikan oleh Satir Wandi Satir Wandi mengatakan itu riba karena dia dianggap akadnya kord dan si pemilik akun dia dapat keuntungan itu termasuk naf'an jadi naf'annya termasuk kata godiriba menurut dia ataukah dia lebih masuk kepada ujroh yang muajalah jadi kita masukkan top up itu sebagai ujroh bagi orang-orang yang ada di pihak Gopay atau Gojik dan seterusnya itu kita menyewa atau kita membutuhkan tenaga mereka kemudian ujrohnya itu lewat top up itu sehingga apa yang kita dapatkan itu merupakan kortingan dari pihak ajir orang yang kita sewa tenaganya atau kita sewa jasanya sehingga itu tidak apa-apa ini juga ada yang menyatakan dari beberapa kawan-kawan yang MUI termasuk senior-senior saya ketika saya dipakai sepusat kajian ekonomi islam di Cairo Mesir dulu itu ada oh ini dia masuknya lebih kepada ujroh yang muajalah sehingga tidak apa-apa itu kira-kira menurut Pak Rudi seperti apa baik terima kasih sebelumnya Pak Rudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Ustaz Syakur atas pertananya kami persilahkan Pak Rudi terima kasih Pak Syakur namanya dari Lirboyo 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 dan putranya Lirboyo ini Lirboyo kemampuan kemampuan analisis fisiknya itu relatif yang baik sangat baik ada perkumpulan Baksul Masail Baksul Masail di Lirboyo itu kuat sekali orang-orang Baksul Masail itu ampun-ampunan kalau presentasi depan itu ampunan yang pertama saya coba jawab semisah yang pertama terkait kemampuan analisis memang tak perlu dipertajakan jadi memang kami melihat banyak orang yang hanya tahu apa namanya kulitnya saja jadi oke transaksinya seperti ini kemudian langsung diponis oh Baksul Masail itu haram padahal dia belum tahu teknisnya seperti apa kemudian fatwa-fatwa yang lahir itu dasar hukumnya apa berasal dari buku mana kemudian apa landasan pendapatnya apa nah kemampuan analisis ini tadi ya selain apa namanya makanya tadi secara proses ya kalau misalkan kita bawa sistem pondok ini ke sistem ke sistem kampus salah satunya tadi bahwa secara mata kuliah dia memang harus ada yang pertama adalah apa namanya pengetahuan mata kuliah untuk terkait dengan lembaga keuangan sariah kemudian pengetahuan terkait produk-produk sariah jadi bukan yang level dasar tapi cuma juga lanjutkan setelah itu baru bisa menganalisis nah analisisnya ini makanya mata kuliah analisis boleh dari produk dasar saja jadi harapannya mungkin harapan untuk yang mahasiswa S1 itu mungkin tidak perlu mulut-mulut dia harus paham secara gitu OVO seperti apa atau BUP seperti apa ya setidaknya dia mampu mempunyai pola pikir bahwa produk-produk dasar perbankan sariah itu analisanya seperti apa produk-produk dasar saja tidak perlu atau ditambah satu-dua produk lanjutan itu tidak perlu tapi pola pikirnya sudah terbentuk pola pikir termasuk di dalamnya bahwa transaksi sariah itu punya berbagai macam kita mahasiswa jahat sehingga perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja dan ada adabnya di situ adab menunjukkan suatu pendapat termasuk di dalamnya adalah kita perlu kepastian hukum oleh sebab itu sementara ini kita mengikuti fatwa dari di SNMI mungkin kalau misalkan nanti kita sudah sama-sama dewasa dalam melihat suatu transaksi orang-orang sudah paham jadi sudah banyak orang yang paham terkait sariah bisa menganalisis pribadi ya mungkin di SNN tidak perlu tapi sudah punya wisdomnya tapi saat ini mungkin saya gak tahu ini bisa 10 tahun lagi masih diperlukan adanya fatwa tadi untuk menjamin kepastian hukum juga kemudian kenapa bank syariah lebih besar dari bank konvensional secara pricing apakah kita pernah melakukan komponen pricing komponen biaya komponen biaya kalau misalkan kita pas financing kita kredit financing di bank syariah itu komponen biayanya kurang lebih terdiri yang paling besar pertama adalah cost of fund cost of fund itu berapa bank syariah itu membayar atau berapa sih nasabah funding itu kira-kira mau nabung di bank syariah kira-kira dia dapat apa namanya bagi hasil berapa cost of fund jadi ini problem pertama jadi kalau di bank konvensional itu orang itu oke dikasih deposito berapa pricingnya 5% mereka santai saja gitu ya tapi begitu masuk misalkan misalkan di bank konvensional di bank syariah berapa pricingnya dijelaskan mengenai nisbah dijelaskan mengenai seribu biasanya nasabah pengennya lebih jadi misalkan 5% pengennya jadi 6% itu cost of fund kalau di sisi fundingnya ini 5% di sisi financingnya misalkan tadinya 10% ya berarti bank syariah harus naik jadi 11% misalkan seperti itu komposisi kedua dari pricing adalah dari sisi biaya biaya ini biaya operasional ini ini berapa biaya untuk memaintain suatu bank ada biaya-biaya yang bisa ditekan ada biaya-biaya yang tidak bisa ditekan biaya yang bisa ditekan contohnya adalah biaya penaga kerja upahnya lebih rendah misalnya mobil mobil dinas kepala cabang kalau di bank konvensional misalkan harusnya innova di bank syariah cukup avansa itu bisa ditekan tapi ada yang tidak bisa ditekan contohnya biaya sistem jadi di industri beli sistem misalkan dari oracle oracle ini sistem perusahaan oracle ini perusahaan terbesar di dunia ada bank konten yang pakai ada bank syariah yang pakai bank konten yang pakai harganya berapa sistem oracle ini harganya adalah 50 juta dolar nanti ada biaya maintenance-nya juga biaya average-nya juga tapi biaya instalasinya lah biaya awalnya itu 50 juta dolar anggaplah misalkan satu bank satu bank itu bank besar misalkan bank BRI asetnya ada misalkan 500 triliun atau lebih gitu jumlah nasabahnya ada sekitar 15 juta 50 juta dolar dibagi dengan aset 500 triliun itu jatuhnya per rupiah jika dibandingkan dengan satu bank syariah lain asetnya hanya 100 triliun gitu ya kemudian nasabahnya hanya 3 juta orang ya ini akan beda biaya per rupiahnya otomatis biaya per rupiah dari nasabah bank syariah ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ya kompensional itu contoh satu kasus aja ada banyak hal yang biaya-biaya itu yang memang dia per bank itu tidak bisa ditawar harus gitu itu contohnya adalah sistem kemudian itu komponen kedua komponen ketiga adalah berapa profit profit yang diharapkan berapa risk yang diharapkan laba yang diharapkan dari transaksi funding yang jadi kalau kita menganalisis satu transaksi tidak bisa hanya dari sisi financial tapi dari sisi fundingnya juga jadi karena bank itu dia apa namanya pertemuan intermediary sehingga kalau misalkan dari sisi fundingnya apa yang dilakukan satu dari OJK apa yang dilakukan tadi untuk meminimalisir cost of fund tadi diantaranya kita melakukan dari OJK dan industri bersama-sama bersama-sama melakukan inklusi keuangan jadi kita edukasi masyarakat bahwa bank syariah itu aman kurang lebih seperti itu jadi misalkan bank konfensi 5% kenapa nasabah maunya 6% di bank syariah mungkin wah bank syariah kecil gak aman mungkin di pikirannya begitu jadi kita edukasi bahwa bank itu aman dijamin oleh LPS kemudian kita edukasi macam-macam prosesnya edukasi oh kita di pikiran nasabah oke mungkin di bank konten dia ATM-nya banyak tapi di bank syariah tidak terlalu banyak maka ada proses edukasi ada bank syariah mengatakan kita biar untuk ambil di ATM ATM tertentu itu gratis tidak ada biaya nah ini kan perlu edukasi jadi salah satu untuk meningkatkan menurunkan cost of fund bukan untuk meningkatkan menurunkan cost of fund ada dengan cara edukasi itu dilakukan oleh kemudian biaya operasional apa yang dilakukan biaya operasional biaya operasional itu ada namanya economic social jadi skala ekonomis itu itu baru terwujud ketika dia sampai titik angka tertentu nominal tertentu misalkan bank itu tidak mungkin terwujud secara ekonomi skala ekonominya kalau bank umum kalau misalkan dia secara modal dibawah 1 triliun itu gak bisa itu di jalan jadi ekonomi social itu semakin semakin besar suatu bank itu semakin murah semakin besar suatu bank relatif semakin murah selanjutnya atas sistem tadi tadinya misalkan ada 3 bank kecil-kecil-kecil asetnya 50 triliun 100 triliun 50 triliun misalnya 200 triliun tapi masing-masing beli sistem nih di bank ini 50 juta dolar 50 juta dolar 50 juta dolar ketika dia sudah semakin besar atau digabung ya itu menjadi gilinya semakin kecil makanya OJK mendukung ada proses manager di bank salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi meningkatkan efisiensi yang ketiga dari sisi laba sisi laba ini sudah bagian dari apa namanya antara 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 bisnis ya bisnis proses jadi memang OJK juga dia kalau labanya terlalu tinggi OJK bisa minta bank tolong dong untuk dimasukkan ke laba ditahan untuk pengembangan banknya tidak semuanya dibagikan ke dalam bentuk desiden itu bisa seperti jadi tiga komponen itu yang dilakukan oleh OJK ya jadi secara 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 apa namanya penyebabnya kita tahu bahwa sopan bangsa reproduksi caranya edukasi tadi ya selain itu dengan sinergi dengan berbagai macam pihak gitu ya kemudian yang kedua tergantung yang ketiga tergantung nah termasuk misalkan diantaranya adalah tadi ya cost of fund itu misalkan sampai saat ini bank indara atau ada bank-bank pemerintah ini ini menjadi bank operasional satu DO1 DO1 itu bank yang melakukan apa namanya menghimpun bukan menghimpun dia menyimpan dana APBN dana APBN itu kan ada bang operasial 1 bang operasial 2 bang operasial 3 bank caranya itu baru bisa masuk di DO2 sehingga dia cost of fundnya ya untuk jaji-jaji saja jaji NS nah kalau di di konvensional dia sudah BO1 jadi jadi mengelola mungkin 1.500 triliun dana APBN nah tadi ya belum ada belum ada kenapa belum ada nanti bisa tanya ke kementerian keuangan kenapa belum ada kemudian BO2 misalkan bank saya cuma jadi pilihan dan ini berpengaruh juga terhadap misalkan pricing atau misalkan saya gajian di bank BRI konvensional misalkan sekarang saya gajian di BSM sekarang saya gajian di BSM saya gajian di BSM kalau saya gajian di BSM ketika saya ngambil pembiayaan di bank BSM itu karena gajian masuk ke BSM itu menjadi lebih murah secara pricing karena tidak ada risiko ngempang kalau misalkan saya gajian di BSM saya ngambil pembiayaan BRI itu mahal kenapa? karena BRI bilang setelah kamu gajian kamu bisa saja tidak transfer ke rekening BRI langsung tapi dipakai untuk bayar macam-macam sehingga ada risiko di situ nah itu termasuk bioperasional tadi risikonya risknya itu itu dimasukkan komponen pricing berapa sih kira-kira saya kemungkinan defaultnya jadi kalau saya gajian di BSM saya ngambil pembiayaan BSM itu 11% tapi kalau saya gajian di BSM saya ngambilnya di BRI itu 14% 3%nya itu adalah komponen risiko kita namakan sebagai apa namanya risk risk pricingnya risk risk pricingnya jadi ada ada bandel ada ada bantalannya ada buffer risknya di situ nah masalahnya BO2 Bank Operasional 2 Sariah ini belum banyak dipakai di kampus-kampus BO1 Bank Sariah belum jadi kalau misalkan pencairan dari misalkan dari kantoran agama gitu ya kepada kampus Isla lewatnya bank konvensional gitu ya untuk gajian ada pilihan boleh konvensional atau Sariah ada yang kampus ngambil konten ada yang kampus yang ngambil Sariah kalau kampus yang ngambil Sariah dia akan apa namanya bisa pembiayaannya lebih murah di sisi pembiayaan nah proses-proses begitu nah nanti saya bisa cerita macam-macam yang off the record juga bisa macam-macam itulah apa namanya dinamika dari bagaimana kita mengembangkan keuangan sariah ini itu yang kedua kemudian yang ketiga tadi terkait dengan pinjol ya pinjol pinjol bisa tak jadi pinjaman online itu memang banyak masalahnya izin pinjaman online ini ada di berbagai macam tempat gitu ya misalkan web web itu untuk menutup suatu web misalkan apa ya pinjaman creditrudy.com misalkan ada ya gitu ya itu izinnya tidak perlu keujihkan padahal dengan munculnya creditrudy.com saja mereka sudah bisa melakukan siapa yang bisa siapa yang bisa menutup creditrudy.com yang bisa menutup adalah dari kementerian apa namanya komunikasi dan komunfo izinnya disitu prosesnya disitu di pandai jasa kemudian ada yang pinjol itu badan hukumnya adalah kooperasi kooperasi langit biru misalkan dia itu kooperasi itu tidak izin keujihkan gimana izinnya intinya ada di kementerian kooperasi dan jika pernah ada apa ada yang diawasi lembaga keuangan mikro ada itu diawasi oleh udara boleh diawasi oleh udara tapi apa namanya undang-undang ada namanya undang-undang lembaga keuangan mikro itu diawasi oleh udara tapi hanya bagi yang mau saja jadi kooperasi itu ada ada berapa ratus ribu ya kalau gak sejilin juta gitu ya ada satu jutaan mungkin ya atau berapa ratus ribu kooperasi itu yang mau diawasi oleh EJK itu tidak sampai dua ribu tidak sampai seribu melalui lembaga keuangan kenapa OJK tidak mengawasi karena tidak diperbolehkan oleh undang-undangnya kurang lebihnya begitu jadi bisa gak tapi bukan berarti OJK lepas tangan kita ini itu membuat namanya apa namanya perlindungan konsumen jadi ada namanya apa ya di perlindungan konsumen itu ada 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 sekretariatnya jadi sekretariat perlindungan konsumen itu yang ratanya kita sebagai sekretariat itu kita mengundang ada dari dari kepolisikan kemudian ada dari ada dari macam-macam kementerian apabila ada yang ada yang bermasalah nanti kami bisa menyurati dari konsumen ini itu bisa Satgas luas pada investasi namanya Satgas luas pada investasi itu dari Satgas tersebut menyurati kepada kementerian tersebut untuk menutup karena tidak setiap kewenangan itu ada di Google itu penjaman online itu tidak setiap yang ada di penjaman online itu ada kewenangan di OJK ada yang kewenangan di OJK dan itu kita sudah mengatur dan itu ada yang resmi jadi ada listnya kalau misalkan data itu buat sikapi uangmu atau di webnya OJK di sikapi uangmu ada itu list dari konteks yang resmi terdaftar kalau sudah resmi terdaftar di OJK sudah dialoksi itu pasti akan di terikat jadi tracingnya tidak boleh apa proses penajihannya tidak boleh seperti apa misalkan OJK ada kita di soundbox itu kita bilang impact kunjol ini ketika dia download tidak boleh mendownload data apapun milik nasabah kecuali diperbolehkan oleh nasabah termasuk data apa namanya kontak jadi orang yang diawasi OJK itu tidak bisa misalkan saya nunggak jangan saya lah misalkan si Anunggak nanti yang di whatsapp yang di kasih tahu bahwa si Anunggak itu bosnya bapaknya ibunya tetangganya yang ada di kontak dia itu tidak dilarang kalau dia diawasi OJK tapi ada yang tidak diawasi OJK tadi ya ketika saya buat misalkan 3dtrud.com tiba-tiba ada yang masuk kemudian saya minta kalau mau pinjaman ke saya tolong download aplikasi saya ketika download aplikasi kan ada persyaratan segala macam itu diantara persyaratannya bahwa aplikasi saya bisa mendownload kontak milik Bapak Ibu yang ada di handphone ketika si A tadi bilang oke maka aplikasi saya mendownload kontak yang ada di Bapak Ibu ketika si A tadi menunggak saya bisa WhatsApp saya bisa telpon saya bisa SMS ke kontak yang ada di telpon kurang lebih seperti itu nah secara gopay nah ini biaya lebih murah apakah masuk ke akator atau masuk ke kalau saya lebih prefernya emang menurut saya ya tadi ya ini masuknya ke jadi dari transaksi masuknya uang dari nasabah ke bank ini pakai akatnya bisa pakai wajib kemudian dari 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 cashbacknya gitu ya cashbacknya itu 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 dua hal yang terpisah cashbacknya itu sesuatu hal yang terpisah jadi dia cashbacknya itu bagian dari hadiah bagian dari hadiah dan itu dia terpisah secara asapnya dia terpisah kalau saya prefernya mungkin seperti itu walaupun apa namanya saya agak samsi kalau ditanya akatnya seperti apa saya yakin bahwa OVO dan Boplay tidak memikirkan akat saya yakin OVO dan Boplay tidak memikirkan akat dia pokoknya transaksinya begitu gitu kalian mau menganggap itu haram kalian mau menganggap itu halal ya terserah pokoknya transaksinya begitu jadi saya lebih prefernya begitu ya jadi memang OVO dan Boplay ini perlu kita apa namanya priakan juga nanti jadi lebih prefernya termasuk ke Ijaroh jadi memang ada beberapa hal saya sekarang lagi ngaji juga lagi ngaji bukunya Naji Hamad jadi bukan Naji Hamad yang kode ya proses ngaji di situ diantaranya kan tidak setiap transaksi tabaru itu tidak diperbolehkan untuk mengambil mengambil iwat itu ada di bukunya Naji Hamad itu baru-baru inilah mungkin ngaji minggu kemarin kalau gak salah babnya terkait dengan tidak setiap akat tabaru apa namanya tidak boleh mengambil iwat misalkan ada hadis jelaskan di situ ada sebaik-baik pada apa sebaik-baik pekerjaan yang diambil ujrohnya adalah mengajarkan membaca Quran mengajarkan membaca Quran itu salah satu ibadah yang boleh diambil jadi sebenarnya ibadah atau sifatnya tabaru tadi mengajar Quran itu boleh diambil ujrohnya jadi salah satunya itu terlebih apabila sifatnya ini adalah transaksional dimana di saat ini bukan sifatnya orang-perorangan lagi bukan sifatnya di dalam rangka sosial tapi dalam rangka transaksional dan kalau misalkan tidak ada iwatnya maka transaksi itu tidak bisa dilakukan misalkan di LC kalau tidak dikasih court tapi courtnya itu nilainya 100 miliar tidak ada yang bisa ngasih pinjaman 100 miliar otomatis pakai court tapi boleh dikasih reward boleh dikasih ujroh di sana dikasih iwat buatnya bentuknya boleh dikasih manfaat jadi ada ada pendapat seperti itu di bukunya Najib Hamad dikodiasi mudah-mudahan bisa menjawab baik terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rudi Widodo atas jawabannya ini masih sangat banyak sekali Pak Rudi pertanyaannya yang mau bertanya langsung juga ada dari Kak Subat dari yang masuk ke saya pertanyaan juga masih ada waktu juga yang membatasi kita Pak Rudi mungkin bisa diberikan nanti kesempatan mungkin ada teman-teman yang bertanya secara langsung kepada Pak Rudi di kesempatan dan di waktu yang lain waktu kita terbatas mohon maaf sekali Pak Rudi sampai jam 11 ini jam 11 waktu wilayah Kalimantan Timur dan kita tinggal beberapa menit lagi dan menarik sekali apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini banyak hal hal baru yang kami dapatkan kami mohon kepada Pak Rudi Widodo untuk memberikan closing statement dari materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini kami persilahkan Pak Rudi jadi apa namanya ini yang menarik makwa proses belajar dalam konteks kampus proses belajar belajar itu belajar ilmu apapun ilmu sariah ilmu ekonomi sariah hukum sariah itu mudah gampang cuma yang sulit itu adalah bagaimana mengimplementasikannya termasuk untuk menjaga keistilahan implementasi ilmu itu yang sulit dan itu proses belajarnya terus menerus sehingga apa yang telah reserikan hari ini mudah-mudahan itu bisa menjadi apa namanya penyemangat pemantik pemantik agar rekan-rekan bisa belajar lebih dalam tentang ekonomi dan keuangan hukum sariah gitu ya tapi sekaligus sebisa mungkin bahwa apa yang sudah kita ketahui itu kita laksanakan bukan dalam bukan hanya dalam apa namanya kelas-kelas bukan hanya dalam ujian tapi juga dalam kehidupan sehari-hari misalkan nanti misalkan nanti 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 kita butuh uang kita butuh uang sekali ada yang kita butuh uang misalkan atau kita butuh target ada nih target tapi targetnya melalui jalanan yang haram setiap saat kita akan sampai gitu nah ketika itu terjadi maka seluruh keiluan kita kebiyuh apakah kita benar-benar sariah atau kita hanya sebatas ujian dan hanya sebatas diskusi kalau kita memilih yang halal insyaallah yang haram ini memang tidak kita datang tapi nanti akan ada penggantinya dari yang halal jadi rezeki itu sudah dipakai oleh Allah semuanya sudah terpengar mana yang terbaik itu kita cuma diminta untuk jalan yang halal jadi yang terbaik adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita punya apa yang kita miliki di semua sektor kehidupan tidak harus misalkan saya pikir saya mungkin agak-agak tidak harus misalkan bekerja di lembaga keuangan dimana misalkan ada yang jadi dosen ada yang masuk ke kementerian 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 agama kementerian keuangan kementerian sosial bahkan ilmu syariahnya itu harus tetap dikembangkan sehingga transaksi semua transaksi yang kita lakukan itu dasarnya adalah transaksi syariah untuk saya pikir itu semoga ini semua bermanfaat saya memaaf kalau ada kesalahan mohon jangan jangan di quote apabila ada yang masih perdebasan jadi isi-isi terakhirnya mohon jangan di quote dan dimasukkan kemanapun tapi ini semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua dan terutama nanti saya mohon doanya juga agar ini bisa menjadi ladang amal sehingga bisa ditutup usia ini dengan baik terima kasih banyak syukran kepada Rudy Widodo atas banyak sekali hal yang kami dapatkan hal-hal baru kilmuan-kilmuan yang sangat luar biasa kita semua berdoa kepada Allah agar yang kita laksanakan dan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa menjadi kemampaan buat kita semua dalam tataran teori dan aplikasi untuk kita di dunia dan di akhirat dan setan untuk nikmat kita juga besar harapan kami Pak Rudy Widodo untuk di kemudian nanti di kemudian waktu nanti kita dapat bertemu kembali agar kami dapat bisa menggali lebih banyak hal-hal yang sangat luar biasa yang kami dapatkan kali ini ini waktunya karena terbatas seperti ini karena itu sekali lagi kami mohon kepada Pak Rudy mungkin nanti ada yang ya pri ada yang tanya dari mahasiswa karena pertanyaannya masih banyak yang masuk ke tempat kami karena waktunya juga terbatas baik untuk semua rekan-rekan kemudian semua kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilapan sikap kami yang salah ada kata kami yang salah mohon dimaafkan semoga yang kita laksanakan pada kesempatan lain ini bisa menjadi jalan dan ladang amal kita untuk mendapatkan kerjaan Allah SWT salah hilap mohon dimaafkan dan ada mampatnya bagi kalian semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh